Kekuatan Yin dan Yang Utusan ke-9 itu memasang ekspresi aneh di wajahnya sebelum dia mencibir Kau benar-benar bodoh Kekuatan Yin dan Yang terkuat di alam semesta dimiliki oleh ras Kunpeng Dan jenius terkuat dari ras Kunpeng, Kunpengzi, telah dikalahkan Betapapun kuatnya kekuatan Yin yang milikmu, dapatkah itu lebih kuat dari milik Kunpengzi? Konyol! Pergilah ke neraka! Hantu Malaikat Maut yang dipadatkannya mengayunkan sabitnya lebih cepat lagi Namun, kali ini dia salah Kekuatan Lin Suan berada di atas Kunpengzi Diagram Tai Chi sangatlah misterius Diagram Tai Chi terbang keluar dan berubah menjadi Dewa Yin dan Dewa Yang Mereka seperti dua raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi Dewa Yin yang meraih dua sabit kematian dan mengerahkan kekuatannya Dengan suara puci, darah berceceran seolah seseorang telah menggunakan pedang surgawi untuk membelahnya Malaikat Maut terbelah dua, utusan ke-9 juga terlempar sambil memuntahkan darah Banyak sekali orang yang terkejut ketika melihat pemandangan ini Ya ampun, dia kalah Utusan ke-9 benar-benar terluka, sungguh tidak dapat dipercaya Orang harus tahu bahwa utusan ke-9 itu tak terkalahkan ketika dia keluar Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh Lin Suan Seperti yang diharapkan dari Lin Woody Orang-orang di sisi bintang kaisar terkubur mengepalkan tangan mereka Sebelumnya, mereka ditekan oleh gunung abadi dan tidak dapat mengangkat kepala mereka Mereka sangat cemberut Sekarang Lin Suan telah memenangkan kompetisi Mereka tentu saja gembira Ah, utusan ke-9 itu mengeluarkan raungan gila Beraninya kau melukaiku, pergilah ke neraka Kedua bila pedang itu menari-nari dan berubah menjadi badai hitam yang menyapu bersih Tornado hitam itu melingkupi langit dan bumi Menghancurkan kehampaan dimanapun ia lewat Para leluhur ilahi di sekitar sangat ketakutan sehingga mereka terus mundur Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya dan menyerang lagi Kekuatan Yin dan Yang meletus Dewa Yin Yang yang besar menyertai telapak tangan Lin Suan dan dengan cepat meninju keluar Dewa yang meraung dan meninju langit Dewa Yin sangat menakutkan dan membekukan langit dan bumi Mereka berdua sekali lagi berselisih dengan utusan ke-9 Utusan ke-9 memuntahkan darah dan terlempar lagi Kemampuan ilahinya hancur dan kali ini, lukanya bahkan lebih serius Orang-orang di sekitarnya menarik napas dingin Orang-orang di sisi gunung abadi juga tercengang Sialan, bagaimana ini mungkin? Utusan ke-9 dikalahkan Siapakah pemuda ini? Mengapa dia begitu kuat? Bintang kaisar yang terkubur Mereka tidak dapat mempercayainya Beberapa di antara mereka memandang utusan ke-7 karena tampaknya utusan ke-7 mengenalinya Sebelum utusan ke-7 bisa mengatakan apapun, situasi di depan mereka berubah lagi Dewa Yin yang sekali lagi berubah menjadi diagram Tai Chi Yang berputar terus-menerus dan menyelimuti utusan ke-9 Tekan dia Lin Suan melangkah maju Sayap Dewa Iblis di punggungnya mengepak saat ia tiba di depan lelaki tua itu Dia menginjak utusan ke-9 dan berkata dengan dingin Kau ingin menguasai dunia Jika kau bahkan tidak bisa mengalahkanku Apa kualifikasimu untuk mendominasi dunia? Sebuah suara tenang terdengar Menyebabkan utusan ke-9 muntah darah karena marah Bocah terkutuk Jika kau mampu Biarkan aku pergi dan bertarung sampai mati Kamu sudah ditekan olehku Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi lawanku? Sialan Biarkan dia pergi Orang-orang dari gunung abadi juga meraum dengan marah Beranikah kau menekannya? Kau mau mati? Berlututlah dengan patuh dan terima kematianmu Teriakan marah terdengar satu demi satu Pada saat ini Seseorang dari klan Ye angkat bicara Mengapa mereka tidak mengikuti aturan? Saat rakyat kami kalah dalam pertukaran sebelumnya Kami pun tidak berbuat apa-apa Mengapa kamu tidak mematuhi aturan saat penduduk gunung abadi dikalahkan? Kami memiliki banyak orang dalam kompetisi Orang-orang dari klan Ye melangkah maju Dan orang-orang dari persatuan ilahi juga melangkah maju Orang-orang dari gunung abadi mengerutkan kening Jangan bergerak Kali ini, mereka datang untuk membuat orang-orang ini putus asa Jika pertempuran yang mengguncang dunia terjadi Maka itu tidak akan berarti apa-apa Apa yang kamu inginkan? Seorang tetua bertanya Lin Suan tersenyum Sederhana saja Selama adik perempuanku melepaskannya Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya Mendengar ini, wajah utusan ke-7 berubah dingin Apakah pihak lain mengancamnya? Utusan ke-9 juga berteriak dengan marah Menurutmu, siapakah dia? Layakkah dia untuk ditukarkan olehku? Apakah dia layak disebut sejajar dengan saya? Beraninya dia bersikap begitu sombong Lin Suan mencibir dan menghentakkan kakinya Mematahkan lengan salah satu pihak lainnya Pada saat yang sama, dia menendang tubuh lawannya Sehingga sebagian besar tulangnya patah Rasa sakit membuat utusan itu meraung Berengsek Dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar Ada tanda misterius di antara kedua alisnya yang tiba-tiba muncul Ingin menghancurkan diagram Tai Chi Luar biasa, orang-orang dari gunung abadi juga senang Kartu truf mereka bukanlah apa yang dapat dibayangkan oleh pihak lain Selama utusan ke-9 kembali Mereka akan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian Terutama sangguan Xiao Xian ini Dia ingin membunuhnya di depan pihak lain Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa Diagram Tai Chi bergetar Tetapi Lin Suan menebas dengan pedangnya Cahaya pedang yang tajam langsung menembus utusan ke-9 Kekuatan tak terkalahkan itu terus menyerang Utusan ke-9 meraung Luka di tubuhnya tidak dapat disembuhkan Dia ketakutan Sialan, kok bisa begini? Orang-orang di seberang juga berteriak marah Utusan ke-7 Cepat berikan suster junior kepadanya Dapatkan kembali utusan ke-9 Kata seorang tetua Utusan ke-7 juga mengerutkan kening Dia sangat tidak mau Tetapi situasi di depannya terlalu aneh Pada akhirnya Dia hanya bisa menggertakkan giginya Baiklah, aku akan menukarnya Mari bertukar Lin Suan menggelengkan kepalanya Biarkan dia pergi dulu Sialan, bagaimana kalau kau tidak membiarkan dia pergi? Lin Suan berkata Kamu tidak punya pilihan lain jika tidak ingin dia mati Jika dia meninggal Itu akan menjadi pukulan telak bagi gunung abadi Bukan Utusan ke-7 tidak punya pilihan Selain membiarkan sangguan Xiao Xian pergi terlebih dahulu Kakak senior Sangguan Xiao Xian terbang mendekat Lin Suan mengangguk Apakah kamu terluka? Sangguan Xiao Xian menggelengkan kepalanya Itu hanya luka ringan Di belakangnya Orang-orang dari Persatuan Ilahi juga terbang dan membawa sangguan Xiao Xian Mereka membiarkannya pulih Orang-orang gunung abadi berkata Aku sudah melepaskan adik perempuanmu Sekarang, kau boleh melepaskan orang kita Jangan khawatir Aku tidak akan membunuhnya karena dia terlalu sampah Dia tidak memenuhi syarat untuk kubunuh Kalian sangat menghargai sampah seperti dia Gunung abadi tidaklah sehebat itu Setelah berkata demikian, Lin Suan melempar utusan ke-9 jauh-jauh seakan-akan sedang membuang sampah Orang-orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa Sampah Hanya Lin Suan yang berani mengatakan hal seperti itu Yang lainnya tidak sebanding dengan utusan ke-9 Penduduk gunung abadi pun gemetar karena marah Mereka telah berusaha keras untuk mengolah utusan ke-9 Tetapi dia malah memanggilnya sampah Mereka tidak tahan Namun, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang sangat tajam Meskipun aku telah mengampuni utusan ke-9, bukan berarti aku akan mengampuni kalian Beraninya kau menyakiti adik perempuanku Aku akan membuatmu membayarnya Datanglah ke sini dan terima kematianmu Lin Suan melihat ke depan Wajah utusan ke-7 tampak dingin Aku sudah lama ingin membunuhmu Dia pun keluar Kalian juga pergi Di belakangnya, tetua gunung abadi berkata dengan dingin Tiba-tiba, dua orang pelayan lainnya keluar Mereka menatap Kilin Api dan Yao Guang Kedua orang ini adalah ahli yang sangat menakutkan Mereka harus menghadapinya bersama-sama Sesaat suasana menjadi tegang lagi Semua orang merasa gugup Apakah pertempuran dahsyat akan segera terjadi? Akankah Lin Suan dan yang lainnya mampu menang kali ini? 5342 Utusan ke-7 menargetkan Lin Suan Sementara dua utusan lainnya menargetkan Huo Qilin dan Yao Guang Niat membunuh yang dingin mulai menyebar di sekitarnya Ketiga utusan itu secepat kilat saat mereka menyerang lawan mereka masing-masing Utusan ke-7 melambaikan pedang perang di tangannya Yang berubah menjadi seberkas cahaya Seperti bintang jatuh Itu menenggelamkan tempat di mana Lin Suan berada Suara gemuruh terdengar saat Lin Suan meninju Seperti matahari yang bersinar ke segala arah Matahari ini maju dengan gagah berani Membantai jalannya ke depan, menghancurkan segalanya Ia menghantam Fan Guang hingga ia gemetar Kekuatan tubuh ilahi dilepaskan sepenuhnya pada saat ini Lin Suan bagaikan dewa perang matahari Menyapu ke segala arah dan meledakkan cahaya pedang Orang-orang di sekitarnya berseru Sungguh fisik yang mengerikan Bahkan jika mereka memiliki senjata suci yang kuat Mereka tidak akan berani melawan cahaya pedang seperti itu Sekarang, Lin Suan terhempas hanya dengan kekuatan tubuh ilahi Sungguh mengejutkan Ekspresi utusan ke-7 juga sangat serius Fisik lawannya berada di luar imajinasinya Lin Suan berkata dengan dingin Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya Kalau tidak, kau tidak akan menjadi lawanku Baiklah Utusan ke-7 pernah bertarung dengan Lin Suan sebelumnya Dia tahu bahwa lawannya pastilah seorang ahli Oleh karena itu, dia tidak berani ceroboh Cahaya pedang muncul di tubuhnya Dan hukum pedang yang mengerikan menyapu sembilan langit Pada saat itu, langit runtuh dan bumi retak Tidak ada yang bisa menghentikannya Lin Suan juga melangkah maju Dia memancarkan aura yang sangat menakutkan Diagram Tai Chi berputar lagi Hukum Yin Dan yang menari di antara langit dan bumi Berubah menjadi Dewa Yin Yang Ia tak terkalahkan seperti Raja Dewa Itu muncul Semua orang terkejut Diagram Tai Chi merupakan salah satu teknik super kuat milik Lin Suan Sebelumnya, ia pernah menggunakan teknik ini Untuk mengalahkan utusan ke-10 Sekarang, apakah dia akan menggunakannya melawan utusan ke-7 Orang-orang dari gunung abadi mengerutkan kening Kekuatan Yin Dan yang pemuda ini Bahkan lebih mengerikan daripada klan Kun Peng Itu sungguh tidak terduga Dewa Yin Yang di depan menyerang Kekuatannya yang mengerikan menghancurkan segalanya Itu menyelimuti utusan ke-7 di depan Pada saat berikutnya, lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit Sosok utusan ke-7 telah menghilang Orang-orang di sekitar berteriak kaget saat melihat kejadian ini Tian Tian tidak mungkin terbunuh dalam satu gerakan, kan? Semua orang ketakutan Lin Suan ini benar-benar luar biasa Di sisi lain, ekspresi Lin Suan sangat serius Dia tentu tahu bahwa pihak lain memiliki kekuatan seperti juara ganda Tidak mungkin dia bisa dibunuh dengan mudah Rinnegan terbuka di mata kanannya dan melihat ke segala arah Pada saat berikutnya, sosoknya melintas dan terbang ke samping Tiba-tiba cahaya pedang muncul di belakangnya dan membelah kehampaan Lin Suan menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut Sosok Lin Suan bergoyang lagi Dia menggunakan jaring surga tanpa bayangan, dan sosoknya menjadi sangat halus Namun, cahaya pedang itu sangat mengerikan Ia menghancurkan semua hantu yang terbentuk Kecepatannya begitu tinggi sehingga dia tampak seperti sambaran petir yang menari-nari di langit Para penonton semuanya tercengang Alasannya karena mereka tidak dapat memberi tahu di mana utusan ketujuh berada Demikian pula, mereka tidak dapat melihat sosok Lin Suan Mereka hanya dapat melihat lubang hitam yang mengerikan muncul satu demi satu Sekarang, mereka juga tahu bahwa utusan ketujuh tidak mati sama sekali akibat serangan tadi Dia menghindar dengan kecepatan yang sangat cepat Seperti yang diharapkan dari utusan ketujuh Dia lebih kuat dari utusan kesepuluh Lin Suan, yang berada di depannya, mendengus dingin Dewa Yin yang melepaskan pedang Yin Yang yang mengerikan Dengan dia sebagai pusatnya, itu menyebar ke segala arah Pada saat ini, kekosongan itu benar-benar hancur Tidak peduli seberapa cepat dan kuatnya pihak lain, dia tidak bisa bersembunyi lagi Benar saja, sebuah sosok terbang keluar dari kehampaan Cahaya pedang mengelilingi tubuhnya, menangkalki pedang Yin Yang yang memenuhi langit Pada saat berikutnya, dia berdiri di kehampaan seperti dewa pedang Pedang panjang di tangannya menari-nari Cahaya pedang besar perlahan mengembun, memancarkan cahaya yang mengerikan Kemudian, dia menyerang dewa Yin Yang Suara gemuruh terdengar, langit runtuh dan bumi retak Dua kekuatan supranatural yang mahadahsyat itu membuat orang-orang di sekitarnya mundur Kekuatan pedang ini sangat mengerikan Pedang ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan Seolah-olah pedang ini berasal dari gunung abadi Dewa Yin Yang hancur Banyak orang ketakutan Apakah diagram Tai Chi rusak? Akan tetapi, pupil mata utusan ketujuh menyusut Karena ia mendapati bahwa Dewa Yin Yang yang hancur telah berubah menjadi diagram Tai Chi lagi Berputar tanpa henti Seperti aurora, ia terbang ke arah mereka Dia segera mundur Pada saat berikutnya, serangan itu mengenai sampingnya, menghancurkan kekosongan di sekelilingnya Kidan darahnya kacau, dan dia memuntahkan setegup darah Orang-orang di sekitarnya berseru Sungguh dahsyat Diagram Tai Chi ini terlalu misterius Kulit klan kembar takdir menjadi sangat tidak sedap dipandang Destiny Twins mereka dapat membentuk tiga patung Selama mereka tidak hancur pada saat yang sama, mereka dapat pulih tanpa batas Sebelumnya, Lin Suan telah membunuh jalan menuju kembar takdir mereka dan menyerap banyak kekuatan takdir Oleh karena itu, diagram Tai Chi pihak lain mungkin memiliki kekuatan yang sama dengan mereka Selama Dewa Yin yang tidak dihancurkan pada saat yang sama, kemungkinan besar ia akan pulih tanpa batas Diagram Tai Chi tidak akan hancur Sialan, pihak lain menggunakan kekuatannya Hal ini membuat Destiny Twins menggertakkan gigi mereka begitu keras hingga mereka hampir hancur Sudah pulih kembali, utusan ketujuh juga mendengus dingin, tetapi segera dia mencipir Jadi bagaimana, dibandingkan dengan makhluk abadi dan tak bisa dihancurkan, kamu jauh lebih rendah Kekuatan gunung abadi kita adalah kekuatan yang benar-benar abadi dan tidak dapat dihancurkan Sekarang, saya akan membiarkan Anda benar-benar merasakan kekuatan ini Utusan ketujuh langsung menyerbu Pada saat ini, dia dengan cepat bergegas dan bertarung dalam pertempuran jarak dekat Cahaya pedang menyapu ke segala arah, mencabik-cabik Dewa Yin yang sekali lagi Dewa Yin yang hancur, dan tubuhnya juga terbelah Namun di saat berikutnya, tubuhnya dengan cepat pulih dan menyerang Lin Suan Orang-orang di sekitarnya berseru Astaga, dia pulih begitu cepat Para penguasa suci generasi tua juga terkejut Itulah kekuatan gunung abadi Gunung abadi memiliki kekuatan untuk menjadi abadi dan tidak dapat dihancurkan Apakah mereka abadi? Itu sungguh tidak dapat dipercaya Wah, apa gunanya bertarung denganku? Kali ini, utusan ketujuh akhirnya tiba di depan Lin Suan Dia menebas Lin Suan dengan pedangnya Lin Suan membentuk segel, segel Dewa Iblis, untuk menahan serangan itu Namun, utusan ketujuh tidak menghindar sama sekali Dia membiarkan segel Dewa Iblis mengenai tubuhnya Dan pedang ini juga mengenai tubuh Lin Suan Mereka berdua terbang keluar Retakan muncul di tubuh Lin Suan Dia menggunakan teknik abadi yang tidak dapat dihancurkan untuk membentuk armor abadi dan mulai pulih Utusan ketujuh pulih lebih cepat Kamu juga pulih dengan cepat Aku bahkan bisa merasakan aura gunung abadi di tubuhmu Anda telah memasuki gunung abadi Dia sangat terkejut Dia akrab dengan teknik kultifasi Lin Suan Lin Suan mengerutkan kening Dia memang telah memasuki gunung abadi Dia memperoleh istana abadi yang tidak bisa dihancurkan dari sebuah prasasti batu di gunung abadi Melihat Lin Suan tidak menjawab Utusan ketujuh mencibir Jadi apa? Anda tidak dapat dibandingkan dengan kami Luka di tubuhnya sembuh lebih dulu Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan Utusan ketujuh menyerang lagi tanpa mempedulikan nyawanya 5343 Lin Suan mengernyitkan alisnya erat-erat saat pihak lain menyerbu Luka-lukanya juga telah pulih Tetapi dia tampak selangkah lebih lambat dibandingkan pihak lainnya Saat berikutnya, dia menyerang lagi Jari Dewa Iblis Sebuah jari menembus langit dan bumi Bisakah jari ini berubah menjadi jutaan sinar Dewa Iblis? Tubuh utusan ketujuh tertusuk Dan bila pedang panjang pihak lain menebas Lin Suan lagi Keduanya muntah darah dan mundur Keduanya terluka Orang-orang di sekitar berseru Para anggota persatuan ilahi juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka Ini tidak baik Utusan ketujuh memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan dan dapat pulih dengan cepat Dengan cara ini, Lin Suan akan menjadi pihak yang dirugikan Yang lain juga menyadari bahwa Lin Woody telah bertemu lawannya Mereka tidak tahu bagaimana dia akan keluar dari situasi ini Iya, Lin Woody mungkin belum pernah melihat gaya bertarung seperti itu sebelumnya Leluhur dewa lainnya menggelengkan kepala Lin Woody bukan satu-satunya Siapa yang pernah melihat gaya bertarung yang begitu putus asa Tidak peduli seberapa kuat kemampuan pemulihan seseorang Setiap pemulihan akan menghabiskan energi Jika tidak hati-hati, fondasi seni bela dirinya akan rusak Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya seperti ini Namun, gunung abadi tampaknya memiliki kekuatan misterius Sehingga pihak lain tidak peduli sama sekali Pada tiga ronde berikutnya, kedua pihak cedera Setiap kali, utusan ketujuh pulih dengan sangat cepat Dia berdiri di kehampaan dan tertawa keras Nak, kau lihat itu Kecepatan pemulihanmu semakin lambat Sebentar lagi, tenagamu akan habis Itulah saat kematianmu Apakah Anda punya trik lainnya? Jika tidak, aku bisa mengirimmu ke neraka Wajah utusan ketujuh itu dingin Lawannya jauh lebih lemah darinya Ekspresi Lin Suan dingin Dia memang punya kartu truf lainnya Saat berikutnya, dia berkata Tubuh yang tidak bisa dihancurkan Aku tidak percaya ada tubuh seperti itu di dunia ini Anda hanya memiliki beberapa kekuatan misterius Tetapi Anda tidak benar-benar tidak bisa dihancurkan Saksikan aku menghancurkan kekuatan gunung abadi Anda, utusan ketujuh tertawa Seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu Orang-orang gunung abadi di belakangnya juga mendengus Anak ini terlalu bodoh Siapa dia? Cara apakah yang dipakainya untuk mematahkan kekuatan anti hancur itu? Kita tidak bisa dibunuh Orang-orang di luar sungguh terlalu bodoh Menghadapi ejekan seperti itu, Lin Suan tetap tidak tergerak Pada saat berikutnya, jiwa pedang naga agung di tubuhnya mulai beredar Kekuatannya melonjak keluar, dan itu tak terkalahkan Lin Suan mengacungkan pedang naga api neraka Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa pedang yang tak tertandingi Pedang yang kembali ke asal, cahaya pedang dingin yang menggigit menggambar busur di udara dan menyerang ke depan Kamu juga tahu ilmu pedang? Nggak guna, nak Jadi kenapa kalau kamu pendekar pedang yang nggak ada tandingannya? Kemampuan pedangku tidak lebih lemah dari milikmu Belum lagi kemampuan pemulihannya Utusan ketujuh sekali lagi menggunakan serangan bunuh diri Ia terkena pedang, tetapi pada saat yang sama, ia menyerang Lin Suan Keduanya terlempar sekali lagi Pulihkan untukku Utusan ketujuh berteriak dengan marah Kekuatan keabadian dan kekekalan muncul Dia ingin segera pulih Menurut tebakannya, Lin Suan telah terluka lima kali, dan ini bukan cedera biasa Itu adalah luka pedangnya Setiap kali pihak lain menyembuhkannya, itu akan menghabiskan banyak energi Sekarang, pihak lain tidak dapat pulih dalam waktu singkat, tetapi dia dapat pulih dalam sekejap Dengan cara itu, kesenjangan antara kedua belah pihak akan menjadi terlalu besar Dan akan dapat menekan pihak lain dalam sekejap Dia merasa pertempuran itu bisa berakhir Namun di saat berikutnya, dia berteriak kaget Sebab dia sadar luka pedangnya kali ini sudah sulit untuk disembuhkan Bagaimana ini mungkin? Pedang Ki membawa kekuatan yang tak terkalahkan Berengsek Dia menata pretakan itu dengan kaget Kekuatan macam apa ini? Keabadian dan tidak dapat dihancurkan Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri Pada saat ini, sebuah ejekan datang dari depan Utusan ketujuh tiba-tiba mengangkat kepalanya Pada saat berikutnya, dia bahkan lebih terkejut karena dia menyadari bahwa Lin Suan telah pulih Ini tidak mungkin Bagaimana kamu masih punya kekuatan? Ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkannya Lin Suan mencibir tetapi tidak mengatakan sepatah katapun Ketika dia pulih sebelumnya, dia hanya menggunakan kekuatannya sendiri Sekarang, dia menggunakan kekuatan dunia pedang Ada air kehidupan ilahi di dalam Jadi tidak menjadi masalah baginya untuk pulih dari luka-luka ini Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan Old Seven? Orang-orang dari gunung abadi di belakangnya juga mengerutkan kening Mengapa pihak lain yang pulih? Mengapa Old Seven tidak menggunakan kekuatannya untuk memulihkan tubuhnya? Pada saat ini, Lin Suan melancarkan gerakan lagi Itu adalah energi pedang lagi, seni pedang sembilan bintang Sembilan bintang sejajar Pedang yang mengerikan itu menebas ke bawah Dan juga membawa kekuatan yang tak terkalahkan Blokir Utusan ketujuh itu meraung dengan gila Teknik pedangnya sangat mengerikan Cahaya pedang besar itu bagaikan aurora Menyebabkan bintang-bintang di langit meredup Namun, pada saat ini Cahaya bintang di langit mengembun dan berubah menjadi pedang dewa yang menebas dari langit Pada saat berikutnya, keduanya mundur lagi Lin Suan dan utusan ketujuh keduanya terluka Utusan ketujuh itu meraung marah Pulihkan aku Luka sebelumnya telah disembuhkannya Tetapi dia mendapati luka kedua masih sama Dia tidak dapat pulih dalam waktu singkat Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Namun, Lin Suan berdiri Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu abadi? Aku sudah mengatakannya sebelumnya Aku akan menghancurkan tubuhmu yang tidak dapat mati Bagaimana ini mungkin? Dia menekan kekuatan keabadian dan tidak dapat dihancurkan Di belakangnya, orang-orang dari Gunung Abadi juga ketakutan Bagaimana dia melakukannya? Yang lain juga berseru Yan Ruyu tersenyum Dan Murong King Cheng juga menghela napas lega Mereka tahu bahwa Lin Suan menggunakan kekuatan jiwa pedang naga agung Teknik Sein ofensif itu tak terkalahkan Bahkan jika pihak lain memiliki kekuatan Gunung Abadi Itu tidak akan mudah diatasi Tokoh-tokoh kuat lainnya pun turut menebaknya dan mereka semua terdiam Hanya Lin Suan yang mampu menahan kekuatan semacam itu Akan sulit bagi orang lain untuk melakukan hal itu Mengapa? Sialan? Kenapa jadi begini? Utusan ketujuh meraung dengan gila Dan orang-orang dari Gunung Abadi di belakangnya juga meraung Anak sialan, cara apa yang kau pakai? Mereka tidak dapat mempercayainya Mungkinkah pedang di tangan pihak lain adalah senjata ekstrim? Jika itu kekuatan ekstrim, mereka tidak dapat melawannya Lin Suan mendengus dingin Dasar bodoh Apa kalian pikir kalian bisa meremehkan segalanya hanya karena kalian dari Gunung Abadi? Sayangnya, anda tidak bisa meremehkan saya Aku adalah eksistensi yang tidak dapat kau bayangkan Aku adalah penerus pedang naga agung Pedang naga besar Mendengar nama itu, semua orang di Gunung Abadi mengecil pupil matanya dan wajah mereka pun menjadi sangat jelek Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengarnya? Ini adalah kekuatan super di dunia Selain senjata ekstrim klan Kaisar, ada juga beberapa senjata lainnya Itulah lima pedang dewa yang terbentuk antara langit dan bumi Dan mereka melambangkan kekuatan yang berbeda-beda Pedang naga besar adalah salah satunya, dan itu adalah kekuatan yang tak terkalahkan Namun, pedang naga besar telah lama menghilang Beberapa orang mengatakan bahwa pedang naga besar telah rusak dan tidak akan muncul lagi Mereka tidak menyangka bahwa penerus pedang naga besar akan muncul sekarang Mungkinkah pedang naga besar telah pulih? Ini sungguh tidak dapat dipercaya 5344 Lin Xuan menggunakan kekuatan jiwa pedang naga besar untuk menekan utusan ke-7 Hal ini membuat utusan ke-7 sangat tertekan hingga ia muntah darah Dia mundur dan tidak menyerang lagi Pertempuran di dua sisi lainnya juga sangat mengerikan Alam getaran cahaya memiliki berbagai macam teknik rahasia Termasuk teknik rahasia klan Gu dan teknik rahasia klan Ye Dia bisa menggunakan teknik rahasia rastian Peng dan teknik rahasia alam takdir Mengejutkan semua orang Bukan hanya orang-orang dari Gunung Abadi yang terkejut Bahkan klan kuno dan klan kaisar di bintang kaisar terkubur juga terkejut Jika orang seperti itu sudah dewasa, siapakah yang dapat menolaknya? Kilin api menggunakan garis keturunan muridnya dengan seluruh kekuatannya Sebagai Raja Mahkota Ganda, dia jauh lebih kuat dari Putra Kunpeng Dia membawa 10 ribu api dan memiliki kekuatan yang tak terbatas Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran Semua orang terkejut Mereka dapat melihat bahwa orang-orang yang dikirim oleh Gunung Abadi semuanya berada di level juara Mahkota Ganda Jika mereka ingin bertarung, hanya Raja Mahkota Ganda yang bisa melawan mereka Selain mereka, hanya penguasa suci lama yang bisa Namun, tidak banyak orang seperti mereka Yang lainnya tidak sebanding dengan mereka Kultifator alam cahaya gemetar itu tidak menggunakan fisik kekacauan primalnya Tampaknya dia masih menyembunyikan kekuatannya Namun, selain itu, teknik rahasia dan kemampuan ilahiyahnya yang lain sudah cukup untuk melawan-lawannya Pada saat ini, jiwa Kaisar Kuasi Sembilan Langit berkata Sekarang adalah kesempatan Mendekatlah pada Lin Suan Aku ingin melahapnya Saya ingin mendapatkan fisiknya Bakat dan kekuatan Lin Suan terlalu kuat Terlebih lagi, sebagai penerus naga besar dan penerus sembilan matahari Bahkan mata Kaisar Kuasi pun membara Kaisar Kuasi Sembilan Langit sangat membutuhkan tubuh Targetnya adalah Lin Suan Yao Guang mengangguk setelah mendengar itu Baiklah, tapi mari kita perjelas Setelah kamu memperoleh teknik rahasia Kaisar, kamu harus membiarkanku mengolahnya Tidak masalah Sang Kaisar Semuh Sembilan Cakrawala tertawa Yao Guang mundur saat bertarung Tampaknya dia tidak akan menang Utusan dari gunung abadi itu meraung marah Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang bagus Dia segera menyerbu Keduanya berjuang menuju ke sana dan tiba di dekat Lin Suan Pada saat ini, Yao Guang tiba-tiba melepaskan pusaran air mengerikan yang menyerbu ke arah Lin Suan Seketika itu juga menyelimuti Lin Suan Adegan aneh ini mengejutkan orang-orang di sekitarnya Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang kultifator alam cahaya akan tiba-tiba menyerang Lin Suan Banyak orang yang terkejut Mereka tahu bahwa Yao Guang telah mengembangkan teknik melahap langit iblis Mungkinkah dia ingin melahap Lin Woody? Jika memang begitu, mungkin tak seorang pun di dunia ini yang mampu menandinginya Tidak bagus, Lin Gongzi dalam bahaya Di platform abadi Nebula, orang-orang di platform abadi sembilan bintang semuanya gugup Orang-orang dari Serikat Dewa juga menghirup udara dingin Murong King Cheng dan yang lainnya memang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja Yao Guang masih tidak bisa menelan Broter Suan Mereka memiliki kepercayaan penuh pada Lin Suan Setelah Lin Suan diselimuti oleh pusaran hitam, dia mendengus dingin Kamu ingin menelanku, hanya kamu Dia menebas dengan pedangnya, berniat membelah pusaran penghancur itu Namun, pada saat ini, sebuah suara menyeramkan terdengar Dia secara alami tidak dapat melahapmu, tetapi bagaimana denganku Mendengar suara ini, pupil mata Lin Suan mengecil karena ia teringat seseorang Itu seharusnya tidak terjadi Bagaimana orang itu bisa muncul di sini Detik berikutnya, dia merasakan aura mengerikan menekannya Ini adalah aura seorang kuasa kaisar, dan itu sangat familiar Kau lah yang pantas mati, ini tidak mungkin Lin Suan meraung, bukankah kaisar kuasi sembilan langit disegel oleh sakra Bagaimana dia bisa lolos Nak, kamu masih ingat Kalau bukan karena kalian, bagaimana mungkin tubuhku bisa tersegel Sekarang aku tidak punya tubuh lagi, berikanlah aku tubuhmu Pada titik ini, jiwa kaisar semu dengan panik menyerbu masuk, ingin merebut tubuh Lin Suan Lin Suan meraung, dia tidak berani ceroboh Jiwa pedang naga agung dilepaskan secara ekstrim Dia menebas dengan pedangnya, menghalangi jiwa sang kaisar semu Berengsek Kaisar kuasi sembilan langit meraung Jiwanya saat ini hanyalah jiwa yang tersisa Jiwa pedang naga agung juga sangat menakutkan Dalam sekejap, dia diblokir Dia berteriak, bantu aku menahannya Yao Guang juga menarik nafas dalam-dalam Detik berikutnya, pusaran hitam yang mengguncang bumi muncul di sekitar mereka Dia kemudian melepaskan tubuh caotik dengan gila-gilaan, menekan Lin Suan dalam sekejap Lin Suan bahkan lebih terkejut Chaos fisik, kamu benar-benar menelan seluruh langit Dia terlalu terkejut Kekuatan ini membuatnya merasakan bahaya Orang-orang dari Nine Star Immortal Foundation berteriak Sialan, origin magnetic immortal foundation, apa yang kalian coba lakukan? Orang-orang dari nebula immortal foundation juga berkata Kalian benar-benar berani menyerang yang mulia secara diam-diam Apakah kalian mencoba memulai perang? Orang-orang dari yayasan asal magnetic abadi berkata Yao Guang bukan salah satu dari kami Jika kau ingin balas dendam, cari saja Yao Guang sendiri Lagipula, dia adalah juara ganda Bagaimana kita bisa mengendalikan apa yang ingin dia lakukan? Orang-orang dari yayasan asal magnetic abadi mencibir Mereka sangat percaya diri sekarang karena mereka tahu bahwa ada seorang kaisar kuasi di belakang Yao Guang Meski itu hanya jiwa yang tersisa Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh para sage lainnya Mereka sama sekali tidak takut dengan yayasan abadi lainnya Mereka semua menatap pusaran hitam di hadapan mereka Berharap agar sang kaisar semua berhasil kali ini Jika memang begitu, kekuatan mereka pasti akan semakin kuat Dan mereka mungkin bisa menyapu bersih immortal foundation yang lain Dalam pusaran hitam, Yao Guang akhirnya melepaskan fisik kekacauannya Menekan Lin Suan Dia berkata dengan dingin Kamu tidak menyangka akan mengalami hari seperti ini, kan? Jangan khawatir, setelah kau mati Aku akan membawa kemampuan ilahi tertinggimu ke tingkat yang lebih tinggi Di sisi lain, jiwa kaisar kuasi sembilan cakrawala menyerang lagi Lin Suan meraung dan guci penelan surga pun ikut menyerang Sang kaisar kuasi sembilan cakrawala meraung dan melawan Tidak ada gunanya Meskipun kamu memiliki kartu truf ini, kekuatanmu terlalu lemah Jika kau memiliki kekuatan seperti kaisar semu Aku akan berbalik dan lari Namun sekarang kau hanyalah seorang sage agung Anda tidak dapat melepaskan kekuatan senjata ini sepenuhnya Jika aku mendapatkan toples penelan surga, aku akan beritahu kau betapa hebatnya senjata pamungkas itu Kaisar kuasi sembilan langit sangat gembira Dia bisa membayangkan betapa cerahnya masa depannya Ekspresi Lin Suan tampak jelek Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahannya lagi Dunia pedang dalam tubuhnya terbuka, dan kekuatan tak terbatas mengalir keluar Dengan suara ledakan, guci penelan surga langsung menyerang kaisar kuasi sembilan cakrawala Pada saat yang sama, jiwa pedang naga agung meraung, dan kekuatan tak berujung melonjak Dan kekuatan tak terkalahkan langsung menebas Yao Guang Ledakan Ekspresi Yao Guang berubah drastis Dia tidak menyangka Lin Suan bisa pulih sepenuhnya Jiwa pedang naga agung Karena tergesa-gesa, dia menggunakan kemampuan void dan segera melarikan diri Di sisi lain, kaisar kuasi sembilan langit juga marah Sialan, kau benar-benar membawa begitu banyak kekuatan Dia benar-benar terkejut Dia pun segera melarikan diri Pada saat berikutnya, seluruh kehampaan hancur, dan lubang hitam tak berujung itu lenyap Wajah orang-orang di luar menjadi ketakutan Ini adalah pedang naga besar dan guci penelan surga Lin Woody akan bertarung dengan nyawanya Ya Tuhan, dia benar-benar bisa menggunakan senjata pamungkas sampai sejauh itu Apa yang terjadi? Mereka terlalu terkejut Mereka melihat ki pedang di sekitar tubuh Lin Suan, menelan langit Wajah Lin Suan pucat pasi Apa yang terjadi? Auranya tidak benar, wajah murong kinceng dan yang lainnya juga berubah Mereka semua bertanya Yang lainnya gempar 5.345 Di sisi lain, Yao Guang terlempar Sebuah luka muncul di tubuhnya, dan darah sage menetes darinya Dalam benaknya, jiwa subkaisar sembilan cakrawala terbang keluar sambil melolong dengan marah Sialan, jelas sekali guci pemakan surga juga telah melukainya Orang-orang di sekitarnya menjadi gila Apakah alam cahaya yang mengguncang sudah begitu mengerikan? Lin Suan tidak punya pilihan lain selain menggunakan toples penelan surga Ketika dia melihat ini, Gu Feng mendengus dingin Generasi muda bersaing dengan kekuatan mereka yang sebenarnya Apa gunanya menggunakan senjata kelas ekstrim? Apakah kamu menindas Yao Guang karena tidak memiliki senjata tingkat ekstrim? Klan Gu bisa meminjamkannya senjata tingkat ekstrim? Long Wu dari Istana 10.000 Naga juga melangkah maju dan berkata Kita juga bisa meminjamkannya diagram 10.000 Naga Yang lain gempar, apakah akan terjadi pertarungan kelas yang ekstrim? Namun, Lin Suan mendengus dingin Benarkah begitu? Kalau kamu mau meminjamkannya, silakan pinjamkan padanya Tetapi apakah Anda pikir Anda punya kesempatan untuk mendapatkannya kembali? Setelah berbicara, dia mengabaikan ekspresi terkejut orang-orang ini dan menatap Yao Guang Aku tidak menyangka kau memiliki sisa jiwa seorang Sub-Emperor di tubuhmu Apa menurutmu itu mungkin? Apa, jiwa yang tersisa dari Sub-Kaisar? Banyak orang yang terkejut, bahkan pupil mata Gu Feng pun mengecil Senyum Long Wu menghilang Jika ini benar, mereka benar-benar tidak berani meminjamkan senjata kelas ekstrim kepadanya Mustahil, bagaimana dia bisa memiliki sisa jiwa Sub-Kaisar? Bukankah kau hanya ingin mencari alasan untuk menggunakan senjata tingkat ekstrim untuk membunuhnya? Gu Feng masih belum menyerah Lin Suan meliriknya dan tertawa dingin Dasar bodoh, jika kau terus bersama Yao Guang, dia mungkin akan menelanmu suatu hari nanti Tahukah kau apa yang terjadi pada Hun Tian? Meskipun aku membunuhnya, mayatnya ditelan oleh Yao Guang Sekarang, Yao Guang sudah bisa menggunakan tubuh kekacauan primal Kamu sama sekali tidak tahu kartu truf tersembunyi miliknya Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang semakin terkejut Bahkan anggota ras primal Chaos pun terkejut Tidak mungkin, orang-orang ini tidak mempercayainya Mereka menatap Yao Guang dan mulai menanyainya Ekspresi wajah Yao Guang jelek Dia menggertakkan giginya, tetapi dia tidak mengakuinya Karena teknik kultivasi yang dia kembangkan membuatnya menjadi musuh seluruh dunia Dia tidak ingin bertarung dengan klan Kaisar Setidaknya, dia tidak bisa melakukannya sekarang Jadi dia mendengus dingin Pada saat yang sama, dia diam-diam menghubungi Purple Mansion Meskipun dia dari pemerintahan si, dia masih sangat khawatir Akankah kultivator alam pengguncang cahaya ini bergerak melawan mereka? Lagi pula, kultivator alam pengguncang cahaya tumbuh terlalu cepat dan benar-benar di luar kendali mereka Mereka merasa tidak dapat mengendalikan orang ini Akan tetapi, pada saat ini, Kaisar Kuasi Sembilan Surga mentransmisikan suaranya kepada Master Istana Ungu Upil mata Master Rumah Ungu mengecil saat mendengar berita itu Pada saat berikutnya, dia berdiri dan berkata Yao Guang adalah salah satu orang prefek kami Siapapun yang menyentuhnya akan menjadi musuh si mansion Dia juga memancarkan aura yang menakutkan Meskipun Purple Mansion tidak pernah menghasilkan Kaisar Agung Ia memiliki senjata ekstrim, kuali pola naga Selain itu, ada juga Raja Triple Crown dan ahli tidur lainnya di Purple Mansion Bisa dikatakan sangat mengerikan Yang lainnya gempar Dengan dukungan penuh dari alam Istana Valet terhadap kultivator alam pengguncang cahaya Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi Yao Guang mencibir dan mundur Sebelum pergi, dia menatap Lin Suan dengan tajam Tunggu saja, suara Kaisar Semu dari Sembilan Surga terdengar Lin Suan berdiri di sana dan menatap ke depan Apakah mereka masih akan bertarung? Orang-orang di Gunung Abadi tampak muram Utusan ke-7 juga mundur Sekarang pihak lain sudah memegang senjata ekstrim Apakah mereka masih ingin bertarung? Siapa yang berani bertarung? Para tetua Gunung Abadi mendengus dingin Situasi saat ini tidak jelas Baru saja, mereka juga merasakan aura yang sangat menakutkan Mungkin sisa jiwa seorang Kaisar Semu benar-benar telah muncul Bahkan mereka tidak berani bersikap ceroboh terhadap keberadaan seperti itu Hari ini, mereka telah menyelidiki dengan jelas Selain Lin Woody, para kultifator alam cahaya yang mengguncang Dan beberapa lainnya, tidak ada orang lain yang dapat melawan mereka Sepuluh utusan di pihak mereka semuanya adalah Raja Mahkota Ganda Begitu mereka berpartisipasi dalam pertempuran transformasi naga Mereka akan memiliki keunggulan mutlak Jadi, mereka mencibir Klan Kaisar Bintang Kaisar terkubur hanya biasa-biasa saja Mereka tidak dapat dibandingkan dengan Gunung Abadi Ini hanya pertandingan pemanasan Saat pertarungan transformasi naga yang sesungguhnya tiba Kami tidak akan menahan diri Ayo pergi Dengan lambayan tangan mereka Mereka berubah menjadi api hitam mengerikan yang menyapu kekejauhan Apakah mereka pergi? Orang-orang di sekitar mereka menghela nafas lega Meskipun demikian, para tokoh besar itu merasa berat hati Hanya beberapa dari sepuluh utusan yang keluar Masih ada beberapa yang belum bergerak Mereka seharusnya lebih menakutkan Ayo kembali Klan Kaisar juga bersiap untuk kembali Namun, mereka tidak pergi sendirian Sebaliknya, mereka bersiap untuk berkumpul lagi untuk berdiskusi Bagaimanapun, Gunung Abadi masih menjadi ancaman Keluarga ia tentu saja mengundang persatuan ilahi Lin Suan dan yang lainnya juga ikut Pada perjamuan ini, Klan Kaisar dan Klan Purbakala jauh mulai berbagi informasi Akan tetapi, mereka tidak bersedia menyebutkan keberadaan agung Gunung Abadi Mereka banyak berbicara tentang pertempuran transformasi naga Sepuluh teratas pertempuran transformasi naga dapat masuk dalam peringkat Mereka akan menerima imbalan yang sesuai Hadiahnya bahkan akan membuat leluhur ilahi cemburu Bisa dikatakan itu adalah harta yang sangat berharga Secara khusus, tempat pertama akan menerima harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Mereka menduga bahwa Gunung Abadi pasti muncul karena harta karun yang ditinggalkan Kaisar Harta karun yang ditinggalkan Kaisar Bahkan seorang kuasa Kaisar akan merasa cemburu, apalagi seorang sage seperti mereka Jadi, banyak perusahaan besar mengepalkan tangan mereka Tentu saja, mereka tahu bahwa mustahil untuk menjadi juara pertama Setidaknya, itu adalah double crown winners Hanya Lin Suan, Kilin Api, Yao Guang, dan yang lainnya yang memiliki harapan Tentu saja, ini hanya harapan karena ada empat pemenang double crown di pihak Gunung Eternal Selain itu, beberapa pemenang double crown telah muncul Jika saatnya tiba, sulit mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah Tentu saja, sebagian orang khawatir jika pemenang triple crown dari Purple Mansion terbangun Tak seorang pun yang mampu menandinginya Klan Kaisar juga bertanya Purple Mansion tersenyum misterius Hal ini membuat semua orang makin khawatir Di tim Purple Mansion, Yao Guang juga duduk di sana Sekarang, dia juga membutuhkan perlindungan dari Purple Mansion Wajahnya dingin Pada saat ini, ada pusaran di tubuhnya yang terus-menerus melahap Memakan setengah dari tubuh caotik telah meningkatkan kekuatannya Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menekan Lin Suan Jadi, dia memutuskan untuk terus melahapnya Akan lebih baik jika dia bisa melahap seluruh tubuh caotik Dengan cara itu, ia akan memiliki keyakinan untuk menjadi pemenang triple crown Setelah jamuan makan, semua orang kembali dan mulai mengatur informasi Lagi pula, mereka akan berpartisipasi dalam pertempuran transformasi naga Semua orang harus mempersiapkan diri dengan baik Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik yang lebih tua pun harus bergerak Selama usia mereka belum lebih dari 5.000 tahun, mereka akan memiliki kesempatan Setelah kembali, Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya bertanya Saudara Suan, apakah benar-benar ada kaisar semu di sisi Yao Guang? Lin Suan mengangguk Itu adalah kaisar semu yang disegel oleh Sakra Sebagian jiwanya telah lolos Apa? Murong King Cheng dan yang lainnya bahkan lebih terkejut Mereka semua telah melihat kaisar kuasi langit ke-9 dan tahu betapa kuatnya dia Mereka tidak menyangka bahwa dia akan bisa melarikan diri setelah disegel oleh kaisar agung seperti Sakra Dia memang punya beberapa trik tersembunyi 5.346 Jika Anda bertemu dengan seorang kultifator light sucking realm di masa depan, Anda harus berhati-hati Lin Suan mengingatkan mereka Murong King Cheng dan yang lainnya juga mengangguk, ekspresi mereka agak serius Selanjutnya, mereka mengasingkan diri untuk mempersiapkan pertempuran transformasi naga Dalam tiga tahun, pertempuran transformasi naga akan dimulai Pertarungan transformasi naga akan diadakan di benua langit neter Mereka yang berpartisipasi akan pergi ke benua langit neter Sementara yang lainnya akan pergi ke benua langit neter untuk menyaksikan pertempuran Bagaimanapun, ini adalah pertempuran yang hanya terjadi sekali setiap 10.000 tahun Terlebih lagi, ada terlalu banyak juara ganda kali ini, melampaui ratusan ribu tahun sebelumnya Lin Suan membawa Murong King Cheng, Yan Ruyu, Naga Merah, dan yang lainnya ke dunia pedang untuk mereka kultifasikan Kekuatan di dalam juga sangat bermanfaat bagi mereka Adapun Shen Jingkyu, dia sudah pergi Shen Jingkyu berkata bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran transformasi naga Sebaliknya, dia ingin pergi ke tempat lain untuk memberitahu Lin Suan agar tidak khawatir Kamu mau pergi ke mana? Apakah anda membutuhkan saya untuk menemani anda? Lin Suan bertanya Shen Jingkyu menggelengkan kepalanya Kakak Lin Suan, kamu bisa ikut serta dalam pertempuran transformasi naga dengan tenang Kamu tidak perlu khawatir tentang aku Saat kau ikut serta dalam pertempuran transformasi naga, aku akan kembali untuk mencarimu Baiklah, hati-hati Lin Suan melambaikan tangan selama tinggal Shen Jingkyu pergi Lin Suan juga memasuki dunia pedang untuk berkultifasi Dalam sekejap mata, tiga tahun telah berlalu Pada saat ini, seluruh bintang kaisar terkubur, dan bahkan seluruh kosmos Semua orang di dunia segudang, semuanya menjadi bersemangat Mereka sudah mulai berkumpul di benua langit neter Gua Fire Kilin, klan kaisar agung Fire Kilin juga keluar dari lautan api Auranya bahkan lebih mengerikan daripada tiga tahun lalu Dia menatap kekejauhan dan tersenyum Pertarungan transformasi naga, kali ini, saya pasti akan mendapat juara pertama Saya ingin melihat harta karun apa yang ditinggalkan kaisar agung Meskipun mereka berasal dari klan kaisar agung, menurut informasi yang mereka terima Pertempuran transformasi naga tidak diatur oleh satu pun kaisar agung Didirikan oleh beberapa kaisar besar Oleh karena itu, bahkan kilin api pun mendambakannya Lin Suan, jika aku punya kesempatan, aku pasti akan menyingkirkanmu Mata Fire Kilin dipenuhi dengan niat membunuh Klan Gu, istana langit berbintang Seperti langit berbintang di alam semesta, luasnya tak tertandingi Seorang pria berjubah hijau berjalan keluar Dia adalah Gu Feng Pada saat ini, aura Gu Feng juga menjadi menakutkan Dalam tiga tahun, ia juga berhasil menembus dan menjadi juara ganda Hal ini sangat meningkatkan kepercayaan dirinya Tunggu saja, kali ini, aku pasti akan membuat nama untuk diriku sendiri Aku akan memberitahu semua orang betapa hebatnya aku Para tetua keluarga Ye mengerutkan kening Apa yang harus mereka lakukan? Daoles belum keluar Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dengan Wudau? Kepala keluarga Ye keluar Tampaknya akan memakan waktu lebih lama dari yang mereka duga Kemungkinan besar, mereka tidak akan dapat berpartisipasi Dalam pertempuran transformasi naga Pemimpin klan Ye menarik napas dalam-dalam Kalau begitu, jangan ganggu dia Keberuntungan yang ditinggalkan kaisar langit klan Ye Mungkin akan memungkinkannya menjadi juara tiga mahkota sekaligus Bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran transformasi naga Dia dapat terus tumbuh lebih kuat Anggota klan Ye yang lain mengangguk Mereka menunggu dengan sabar Hanya beberapa tetua yang membawa murid-murid muda ke benua langit neter Untuk menyaksikan pertandingan Yang lainnya tinggal di sini untuk menjaga tarian malam Klan Phoenix Demikian pula mereka berkumpul bersama Pemimpin klan Phoenix berkata Apakah King Cheng tidak kembali? Tetua itu menggelengkan kepalanya Dia masih bersama Lin Woody Bagaimana dengan Feng Jiu? Seorang tetua agung keluar dan berkata Feng Jiu belum keluar Namun, Leontine Diok jiwanya tidak rusak Ini berarti dia masih hidup Hebat sekali Para tetua mengepalkan tangan mereka erat-erat Jika Feng Jiu dapat keluar hidup-hidup Kekuatannya akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan Kemudian mereka hanya bisa menunggu dengan sabar Pada saat yang sama Pemimpin klan Phoenix menatap burung Phoenix tua itu Paman keempat Kau akan memimpin tim kebah Kau bisa mengurus King Cheng Kata burung Phoenix tua Patriark Jangan khawatir Aku akan berangkat sekarang Di bintang kaisar tersembunyi Berbagai penguasa berdaulat dan keluarga kuno mulai bergerak Gunung abadi Mata tetua agung itu memancarkan cahaya dingin Saat dia menatap ke sepuluh utusan agung Katanya Sudah saatnya menunjukkan kekuatanmu Pergi Jangan menahan diri Di antara kalian semua Salah satu dari kalian harus mendapat juara pertama Tetua yang agung Jangan khawatir Orang-orang itu bukan tandingan kita Sepuluh utusan besar itu sangat percaya diri Mata utusan ketujuh juga memancarkan cahaya dingin Terakhir kali Dia dikalahkan oleh Lin Suan Kali ini Dia harus membalas dendam Bukan hanya bintang kaisar tersembunyi Para ahli dari dunia lain juga datang Selain para jenius muda ini Ada juga para ahli yang berusia di bawah lima ribu tahun Leluhur ilahi Mereka juga akan berpartisipasi Orang-orang ini semua berkumpul menuju Benua Langit Neter Benua Langit Neter adalah salah satu benua di bintang kaisar terkubur Benua ini memiliki kekuatan misterius Ada suatu tempat di Benua Langit Neter yang disebut Tanah Langit Neter Pada saat ini Semua orang sedang menunggu di Neter Skyland Beberapa orang penasaran Mereka bertanya-tanya siapa yang berdiri di belakang Dragon Transformation Station Meskipun ada harta karun yang ditinggalkan oleh para penguasa berdaulat Siapa yang akan menjadi hakimnya Siapa yang akan menjadi juri Mereka tidak tahu apapun tentang ini Ada banyak orang yang datang Di langit, kereta perang istana ungu turun Ada banyak ahli yang berdiri di sana Yao Guang juga ada di antara mereka Dia melihat sekeliling dan sudut mulutnya terangkat Kali ini, dia mungkin bisa membiarkannya melahap beberapa ahli lagi Dengan begitu, kekuatannya akan semakin kuat Selain itu, ia juga melihat beberapa orang yang dikenalnya Seperti Huo Qilin, Kun Peng Zi, Gu Feng, dan sebagainya Tentu saja, ada beberapa orang yang tidak dilihatnya Seperti Yewudao dan Lin Wudi Orang-orang ini belum datang Dia tidak terburu-buru Dia yakin mereka pasti akan datang Ledakan, ledakan Aura mengerikan muncul di antara langit dan bumi Seolah-olah langit dan bumi akan terbalik Banyak orang menoleh dan berteriak kaget Itu adalah aura kekacauan purba Apakah Ras Primal Chaos telah datang? Beberapa orang menggelengkan kepala Raja Mahkota Ganda Huntian sudah mati Apakah ada orang lain dari Ras Primal Chaos yang bisa bergerak? Lihat, ini bukan generasi muda Ini pakar dari generasi tua Kali ini, Ras Primal Chaos telah mengirim beberapa leluhur ilahi tua Mereka sangat kuat dan berpengalaman Namun, pada saat ini, salah satu leluhur ilahi sedang bertarung dengan seseorang Aura kekacauan purba di tubuhnya terus bergemuruh Orang yang bertarung dengannya adalah seorang lelaki tua Dao agung lelaki tua itu berputar di sekitar tubuhnya Dao itu sangat mengerikan Dao itu berubah menjadi langit yang penuh dengan petir untuk melawan lelaki tua itu Keduanya bertarung sambil terbang Kemudian, keduanya bertabrakan dan membelah langit menjadi dua Mereka berdua mundur ke samping Orang-orang di sekitarnya terkejut Siapa yang bisa melawan orang-orang dari Ras Primal Chaos? Sungguh tidak bisa dipercaya Aura di tubuhnya begitu istimewa Itu membuatku merasa takut Banyak orang yang melihat Seseorang berseru Mungkinkah dia berasal dari sekte Dao Yi yang legendaris? Sekte Dao Yi yang legendaris dari Dao Besar benar-benar telah muncul Banyak orang terkejut Orang tua dari sekte Dao Yi tertawa Ras Primal Chaos hanya biasa-biasa saja Mereka tidak sekuat yang mereka bayangkan Sialan, beraninya kau meremehkan kami Leluhur ilahi ras kekacauan Primal berteriak dengan marah Haruskah mereka bertarung lagi? Tubuh mereka memancarkan cahaya yang sangat menakutkan Tetua sekte Dao Yi berkata Tidak perlu, tidak ada gunanya bertarung sekarang karena ras Primal Chaos tidak punya harapan Tubuh kekacauan mahkota Gandamu sudah mati Tetapi sekte Dao Yi kami memiliki tubuh dewa yang kuat Itu bahkan lebih mengerikan daripada tubuh Primal Chaosmu 5347 Apa fisik ilahi sekte Dao Yi? Banyak sekali orang yang penasaran Para tetua keluarga Ye yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu menyipitkan mata mereka Mungkinkah itu karena fisik legendaris itu? Tidak mungkin, kan? Dia benar-benar muncul Yang lainnya bahkan lebih penasaran dan menoleh untuk melihat Seperti apakah bentuk tubuh itu? Wajah orang-orang dari klan Cautik menjadi sangat jelek Mereka berseru? Mungkinkah sekte Dao Yi telah menemukan Dao fisik? Apa itu Dao fisik? Beberapa jenius muda merasa bingung Namun, pupil leluhur suci mengecil Apakah itu Dao fisik bawaan yang legendaris? Itu adalah salah satu dari sepuluh bentuk tubuh terbaik di alam semesta Itu adalah tubuh misterius yang sama terkenalnya dengan tubuh Cautik Dan kekuatannya berada di atas tubuh sembilan yang ilahi dan tubuh suci Begitu kata-kata itu keluar, banyak sekali orang yang gempar Mereka telah melihat kekuatan fisik ilahi sembilan yang dan fisik suci Lin Suan dan Ye Wudao adalah pemilik kedua tubuh ini Mereka tahu tentang Cautik fisik Sebelumnya, Huntian memiliki fisik Cautik Dan dia adalah juara ganda Dia adalah salah satu dari sepuluh fisik ilahi teratas Bentuk tubuh seperti ini jarang terlihat selama puluhan ribu tahun Namun kini, salah satu dari sepuluh fisik ilahi teratas telah muncul Ya Tuhan, ini memang zaman kemasan Di waktu lain, bentuk tubuh seperti ini akan menjadi eksistensi Yang dapat menyebar ke seluruh alam semesta Tak seorang pun yang dapat menandinginya Namun sekarang, tidak bisa Karena saat ini ada terlalu banyak ahli jenius Misalnya, Lin Suan dapat membunuh fisik Cautik sebelumnya Jadi dia mungkin dapat melawan fisik Dao sekarang Selain itu, makhluk misterius lain berjalan keluar dari gunung abadi Dengan fisik yang tidak dapat mati dan tidak bisa dihancurkan Dapat dikatakan bahwa pada era ini terdapat banyak pembangkit tenaga listrik Ledakan Pada saat itu, sebuah sosok berjalan keluar dari langit Sosok ini sangat kabur, dan Dao Agung mengelilinginya seperti kaisar surgawi Setelah dia tiba, hukum-hukum pada tubuh setiap orang ditekan hingga menjadi redup Ya Tuhan, apakah ini Dao fisik yang legendaris? Mereka mengangkat kepala satu demi satu Detik berikutnya, mereka semua menyipitkan mata Mereka tidak dapat menatap langsung ke pihak lain Dao Agung di tubuh pihak lain terlalu menakutkan Pihak lain adalah kesayangan surga dan bumi Mereka tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, muda atau tua Mereka hanya dapat melihat sosok samar berdiri di atas sembilan langit Di era ini, bahkan Dao fisik pun muncul Itu sungguh mengejutkan Sepuluh ribu petir berkumpul di langit dan sang penguasa petir berjalan mendekat Dia menatap tubuh Tao di langit dengan ekspresi serius Di sisi lain, sepuluh ribu api turun Wanita cantik burning incense juga telah tiba Dia juga merupakan juara ganda yang telah tertidur lama Pada saat ini, matanya yang indah menatap sosok jalan agung di langit Dan cahaya yang sangat mengerikan meledak dari matanya Di alam Istana Fallet, Al-Kaid berdiri dengan gembira saat melihat tubuh Dao Itu hebat, sepuluh fisik teratas di alam semesta tidak lebih lemah dari fisik primal chaos Mereka bahkan lebih kuat Jika dia dapat memperolehnya, maka tak seorang pun dapat menandinginya Bahkan pemenang triple crown mungkin tidak dapat mengalahkannya Tubuh Tao di langit menundukkan kepalanya saat merasakan tatapan Yao Guang Matanya bersinar dengan cahaya dingin Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak Semua orang terguncang hingga darah dan ki mereka bergolak Pupil mata Yao Guang mengecil saat dia melepaskan pukulan Tinju ini dapat menghancurkan segalanya Tinju ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan aura yang buas Keduanya bertabrakan dan kultifator light saking rilem terpaksa mundur Lengannya mati rasa akibat shock Momen berikutnya Wajahnya menjadi gelap Tubuh Tao di langit berkata Kamu berani membunuhku Apakah kamu ingin mati lebih awal? Suara ini sangat enak didengar Banyak orang berseru Tubuh Taois sebenarnya adalah seorang wanita Yao Guang mendengus dingin Cepat atau lambat, aku akan melahapmu Banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa ketika mendengar ini Ternyata Yao Guang menginginkan tubuh Tao lagi Orang ini benar-benar berani Suasana antara langit dan bumi seketika menjadi tegang Bahkan penduduk Purple Mansion pun mengerutkan kening Ada seseorang yang disebut Shadow Cultivator di pihak Purple Mansion Dia adalah bayangan dan sangat kabur Ia juga merupakan pemenang double crown Dia mengerutkan kening dan berkata Yao Guang, jangan membuat masalah sekarang Mari kita bicara setelah kita masuk Yao Guang terkekeh dan duduk Aura menakutkan itu menghilang Pada saat ini, beberapa sosok berjalan mendekat dari jauh Pada saat ini, semua orang merasakan gelombang ketakutan Langit terus berguncang Bumi retak Pemenang double crown lainnya juga menolet dengan ekspresi serius Mereka bisa merasakan bahwa pemenang double crown telah tiba Dan jumlah mereka lebih dari satu Sepuluh pemenang double crown berbaris dalam satu baris Mereka berdiri berdampingan di ruang hampa Mereka bagaikan raja-raja dewa yang agung Pada saat ini, mereka melangkah maju bersama-sama Tidak ada yang bisa menahan kekuatan ini Klan Kaisar juga berteriak ketakutan Gunung abadi, mereka telah datang lagi Kesepuluh utusan ini memang pemenang mahkota ganda Mereka sangat terkejut Sebelumnya, Mount Eternal pernah melakukan pertandingan pemanasan dengan mereka Itu tiga tahun lalu Saat itu, beberapa utusan sudah bergerak Utusan lain yang berada di peringkat atas tampaknya tidak bergerak sama sekali Mereka sudah menebaknya Kesepuluh orang ini semuanya bisa menjadi pemenang double crown Namun, mereka tidak punya bukti apapun Kini, hal itu akhirnya terkonfirmasi Aura kesepuluh orang ini meletus dan menyapu sembilan surga Tak seorang pun dapat menandingi mereka Beberapa orang putus asa Meskipun ada banyak pemenang mahkota ganda Mereka semua berasal dari keluarga dan sekte yang berbeda Sangat sulit bagi dua pemenang double crown untuk muncul dalam satu keluarga Orang-orang Purple Mansion sudah menantang surga Namun, sepuluh orang di antara mereka keluar dari gunung abadi Jauh melampaui yang lainnya Hal ini membuat semua orang putus asa Bagaimana mereka bisa melawan Orang-orang dari Purple Mansion memasang ekspresi jelek Bahkan orang-orang dari Dao Wansek mengerutkan kening Meskipun tubuh Dao mereka kuat dan menduduki peringkat sepuluh besar di alam semesta Mereka tidak menganggap serius apapun Akan tetapi, jika mereka dikelilingi oleh sepuluh pemenang double crown Mereka tidak memiliki peluang menang sama sekali Mungkinkah gunung abadi akan menyapu semuanya Orang-orang dari gunung abadi berkumpul Masing-masing dari sepuluh utusan itu mengenakan baju besi hitam yang menutupi semuanya Satu-satunya perbedaan adalah senjata yang mereka bawa berbeda Ada pedang, golok, kapak perang, dan palu raksasa Kesepuluh orang itu memiliki semangat juang yang tak terpadamkan Kau sama sekali bukan tandingan kami Tidak perlu melawan pertempuran transformasi naga Kembalilah karena meskipun kau menyerang Kau tidak sebanding dengan kami Utusan ke-sepuluh itu mencibir Utusan ke-tujuh juga keluar Dia melihat sekeliling Di mana Lin Woody, katakan padanya untuk datang dan mati Dengan suara gemuruh, semua orang terkejut lagi Tampaknya utusan ke-tujuh datang untuk membalas dendam Apakah kekuatan pihak lain meningkat pesat dalam tiga tahun terakhir? Mereka pun menoleh untuk melihat Lin Woody tampaknya belum datang Tidak mungkin, ini akan segera dimulai Apakah dia akan melewatkannya? Huff, ku rasa dia tidak berani datang Utusan ke-9 juga mendengus dingin dan melihat sekeliling Dia berani datang Kami akan membuatnya menderita Kulit kepala semua orang mati rasa Tampaknya Lin Woody dalam bahaya Tidak peduli seberapa kuat dia Dia tidak dapat menghentikan sepuluh pemenang mahkota ganda 5348 Kekuatan gunung abadi membuat semua orang merasa putus asa Beberapa orang bahkan merasa mereka bisa kembali karena tidak ada peluang untuk menang Bahkan jika mereka masuk Siapakah yang dapat mengalahkan mereka bersepuluh jika mereka bergabung? Kecuali juara ganda lainnya bergabung, mereka tidak akan bisa menang Namun, orang-orang ini berasal dari sekte yang berbeda Apakah mereka bersedia untuk bergabung? Jangan khawatir, bahkan jika ada sepuluh juara ganda Itu akan sia-sia karena mereka akan diteleportasi secara acak setelah masuk Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar Semua orang terkejut Siapakah dia? Apakah dia tahu peraturan stasiun transformasi naga? Teleportasi acak? Jika memang demikian, maka tidak akan ada masalah Lagipula, bahkan jika sepuluh orang masuk, mereka akan diteleportasi Dengan cara ini, mereka akan bertarung untuk diri mereka sendiri Kita masih punya kesempatan Semua orang menghela nafas lega Utusan Gunung Abadi mengerutkan kening Siapa yang menetapkan aturan teleportasi acak? Jelaslah bahwa keunggulan mereka telah hilang Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Suara itu terdengar lagi dari langit Aku yang mengaturnya Apakah kalian keberatan? Semua orang mendongak Sesaat kemudian, kulit kepala mereka mati rasa Bahkan ekspresi orang-orang dari Gunung Abadi berubah drastis Mereka dapat merasakan aura yang amat mengerikan turun kepada mereka Tidak bagus Mereka yang berasal dari klan Kaisar bahkan lebih ketakutan Aura yang ekstrim Apakah seseorang menggunakan senjata ekstrim? Mungkinkah ada seseorang yang memasang jebakan? Menarik semua ahli dan jenius lalu membunuh mereka tanpa ampun dengan senjata ekstrim Potret Myriad Dragon Meraung dan Cermin Void dilepaskan Orang-orang dari keluarga Ye memasang ekspresi jelek Mereka tidak membawa senjata ekstrim apapun Semua orang, jangan takut Aku tidak punya niat jahat Suara di langit terdengar lagi Lalu semua orang melihat seekor kura-kura hitam berjalan keluar Kura-kura hitam ini sudah sangat tua Tidak ada yang tahu berapa lama ia hidup Rune-rune misterius terkumpul di punggungnya dan terukir pada tempurung kura-kuranya Melihatnya saja sudah membuat hati terasa nyeri Seakan-akan tidak bisa melihat langsung Seekor kura-kura hitam Banyak orang terkejut Ini adalah binatang suci yang legendaris Itu hanya seekor kura-kura hitam Tetapi sebenarnya memiliki aura yang ekstrim Apa yang terjadi? Mungkinkah itu Kaisar Agung? Hadiah terakhir dari pertempuran transformasi naga adalah harta karun Kaisar Agung Sangat mungkin bahwa sisa jiwa Kaisar Agung telah keluar untuk menyelenggarakan kompetisi ini Di sisi gua api kilin, seorang tetua berseru Tidak, kau adalah senjata ekstrim Mereka terlalu terkejut Yang lain juga terkejut Tidak mungkin, ini senjata ekstrim Rune misterius di punggung kura-kura hitam di langit mekar dengan cahaya Katanya, benar sekali, aku memang senjata yang ekstrim Pertempuran transformasi naga diselenggarakan atas upaya bersama para Kaisar Agung Guna mempertahankan warisan selama sejuta tahun Mereka meninggalkan senjata ekstrim mereka Selain saya, ada beberapa senjata dao ekstrim lainnya Bersama-sama, kita membentuk dunia dao ekstrim Ketika kata-kata ini diucapkan, mata banyak orang memerah, terutama klan Kaisar Mereka bahkan lebih terkejut Kilatan tajam melintas di mata para anggota keluarga Gu Jika mereka dapat menjatuhkan senjata kelas ekstrim berikutnya Bukankah itu berarti mereka akan memiliki satu senjata lagi? Tatapan mata orang-orang dari Purple Mansion juga membara Sang kura-kura hitam di langit tampaknya telah merasakan tatapan ini dan mencibir Saya menyarankan Anda untuk tidak menyerang karena jumlah senjata dao ekstrim yang kami miliki Bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan Yang lebih penting, kami memiliki roh artefak yang lengkap Sehingga kami dapat terbangun sepenuhnya kapan saja Persetan Wajah penguasa istana Zivu langsung berubah jelek Dia tidak berani lagi memikirkan hal lain Keluarga Gu juga menggelengkan kepala dan mendesah Yang lain bahkan lebih putus asa Jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar, maka mereka tidak akan berani bergerak Karena tidak ada seorang pun yang dapat menaklukkannya Bahkan klan kaisar pun tidak dapat melakukannya Terlebih lagi, jika mereka membuat marah senjata dao ekstrim ini Mereka mungkin akan bergabung untuk menghancurkan bintang kaisar tersembunyi Mereka bahkan mungkin menghancurkan 10 ribu dunia Baiklah, mari kita bicarakan aturannya Selanjutnya Anda akan memasuki dunia dao ekstrim Di sana terdapat kekuatan dao ekstrim Dengan kata lain, Anda tidak dapat membawa senjata dao ekstrim Anda juga tidak dapat menggunakan beberapa formasi peninggalan kaisar Singkatnya, kekuatan dao ekstrim akan ditekan di dalam Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk bertarung Setelah masuk, Anda akan diteleportasi secara acak Tentu saja, Anda akan muncul di ujung dunia dao yang ekstrim Tujuan Anda akan menjadi pusat dunia dao ekstrim Ada lembah dao yang ekstrim di sana Hanya dengan memasuki lembah dao ekstrim Anda akan memiliki kualifikasi Untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir Dunia dao yang ekstrim akan terbuka selama 10 tahun Dengan kata lain, Anda hanya punya waktu 10 tahun di dalamnya Di dunia dao ekstrim, selain peringkat akhir, ada peluang lain Misalnya, ada makhluk dao ekstrim yang terbentuk oleh aura dao ekstrim Dan kristal dao besar Bisakah Anda mendapatkannya? Itu tergantung pada keberuntungan Anda Baiklah, sekarang dunia dao ekstrim sudah bisa dibuka Bagi yang siap berpartisipasi, silakan masuk ke dunia dao ekstrim Setelah kura-kura hitam selesai berbicara, dia membentuk segel dengan telapak tangannya Krune misterius di belakangnya bersemi dengan cahaya, membentuk trigram delapan Ia terus berputar, memancarkan cahaya misterius Kemudian, terbentuklah sebuah pintu misterius yang tampaknya terhubung dengan dunia tak dikenal Semua orang merasakan kengerian dari dalam Memang memiliki aura dao ekstrim Seharusnya itu adalah dunia yang dibentuk oleh beberapa senjata dao ekstrim Setelah masuk, mereka mungkin akan sangat ditekan Ayo pergi Kun Pengzi terbang ke angkasa Aura yindan yang mengembun di belakangnya, berubah menjadi sayap Kun Peng Dia langsung menyerbu ke pintu dao ekstrim Setelah dia, yang lainnya juga masuk satu demi satu Mereka yang masuk semuanya adalah para jenius papan atas, dan ada pula leluhur suci yang menakutkan Meskipun persyaratannya sangat tinggi, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh surga dan dunia Yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama pada saat ini, jumlahnya juga mencengangkan Gu Feng, Huo Qilin, Yao Guang, dan yang lainnya masuk satu demi satu Raja Petir dan yang lainnya pun terbang ke angkasa Di sisi gunung abadi, utusan pertama mengatakan bahwa setelah masuk, mereka harus memikirkan cara untuk berkumpul Jumlah adalah keunggulan kita, setelah kita berkumpul, kita dapat menyapu dunia Jangan khawatir, kakak, kami tahu Utusan lainnya juga mengangguk Mereka juga masuk Siluet memasuki gerbang jalur ekstrim satu demi satu, sementara yang lain menunggu di sana Sebab, mereka tahu bahwa saat pertempuran terakhir dimulai, mereka akan dapat melihatnya Pemandangan pertempuran terakhir dari luar Ini adalah pertempuran yang langka, jadi tentu saja mereka tidak akan pergi Anggota keluarga Ye mengerutkan kening Mengapa mereka belum melihat Lin Gongsi? Apakah dia belum datang? Apakah dia akan melewatkan kesempatan ini? Yang lain juga berdiskusi dengan bersemangat Di mana Lin Xuan? Pada saat itu mereka menoleh karena melihat cahaya pedang datang dari belakang Cahaya pedang membumbung tinggi ke angkasa, dan beberapa sosok berdiri di atasnya Lihat? Itu Lin Woody. Dia benar-benar datang Anggota keluarga Ye menghela napas lega, sementara anggota persatuan ilahi bersorak Banyak dari mereka yang datang untuk menyaksikan pertempuran Lin Gongsi Master kuil kehidupan abadi buru-buru menjelaskan peraturan kepada Lin Xuan Lin Xuan mengangguk setelah mendengarkan Dia berkata kepada Murong Qing Cheng dan yang lainnya di belakangnya Ayo pergi Mereka langsung memasuki alam dao ekstrim di depan mereka 5349 Dunia sedikit gelap, dan ada petir yang berputar-putar di kehampaan Tekanan besar menekan ke bawah Lin Xuan merasakan tulang-tulang di tubuhnya bergetar tanpa henti Aura yang mengerikan sekali Dia menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya tajam keluar dari matanya saat dia melawan Untungnya, dia sering berkultivasi di dunia pedang, jadi bukan berarti dia tidak bisa beradaptasi dengan tekanan ini Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut Sebelum dia masuk, dia sudah menerima berita itu Dunia ini disebut dunia dao ekstrim, dan terbentuk melalui kerja sama beberapa senjata dao ekstrim Tekanan sekarang adalah kekuatan dao ekstrim Lin Xuan juga terkejut Awalnya dia mengira bahwa senjata dao ekstrim semuanya ada di tangan keluarga Kaisar Agung Selain senjata Kaisar Misterius di Istana Ungu, tidak ada orang lain yang dapat memilikinya Tapi sekarang, dia sebenarnya memiliki banyak sekali senjata dao ekstrim Terlebih lagi, mereka seperti makhluk hidup yang dapat bertahan hidup dalam waktu lama Hal ini sungguh mengejutkannya Lin Xuan merasakan sejenak dan mendapati bahwa Gucci penelan surga memang tertekan di sini Dia tidak bisa memanggilnya Dia juga tidak bisa menggunakan jiwa pedang naga besar Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa pedang naga agung Jiwa pedang naga agung telah lama menyatu dengannya Setiap gerakannya membawa kekuatan yang tidak bisa dihancurkan Dan kekuatan serangannya jauh melampaui orang lain Hanya saja dia tidak bisa menggunakannya seperti senjata dao ekstrim Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan dao ekstrim, Lin Xuan tidak khawatir Dia tidak dapat menggunakannya, dan orang lain pun tidak Dia hanya perlu berhati-hati agar tidak dikelilingi oleh sepuluh orang dari gunung abadi Dia tidak akan berada dalam bahaya besar Memikirkan hal ini, mata Lin Xuan memancarkan cahaya dingin Kali ini, ia harus mendapatkan tempat pertama Di balik dunia dao ekstrim, pasti ada beberapa kaisar agung yang bekerja sama Aku ingin tahu apa yang akan ditinggalkan oleh para kaisar agung ini Lin Xuan melihat sekeliling, tidak ada seorang pun di sekitar Dia tidak tahu seberapa besar dunia dao ekstrim itu Semua orang diteleportasi Pada saat ini, dia sendirian Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Xuan melangkah maju Di hadapannya terbentang puncak gunung, dan suasananya pun amat sunyi Aura di dalam puncak gunung agak suram Setelah dia berjalan, dia tidak berani ceroboh Tiba-tiba, seekor macan tutul menyerbu dari depan Ia sangat cepat, dan dengan sapuan cakarnya yang tajam Ia mencabik-cabik langit dan bumi Lin Xuan terkejut Ia menyadari bahwa macan tutul itu tampak terlalu biasa Seperti binatang buas biasa Jika mereka ada di luar, tidak akan ada seorang pun yang memperhatikan mereka Akan tetapi, kekuatan cakar itu tidak kalah dengan orang suci tingkat puncak Dia mendengus dingin, membuka rinegannya, dan segera mengendalikan jiwa macan tutul itu Macan tutul itu berhenti di udara dan jatuh ke tanah Saat berikutnya, dia merangkak ke sisi Lin Xuan Lin Xuan menyipitkan matanya dan menyelidiki jiwa pihak lain Namun, ia menemukan bahwa jiwa macan tutul tampaknya tidak memiliki banyak informasi Pihak lainnya hanya tinggal di dalam pegunungan dan tidak tahu apa yang terjadi di luar pegunungan Sungguh dunia yang aneh Dilihat dari penampakannya, ini sepertinya adalah binatang iblis yang dibuat khusus untuk senjata ekstrim Hal ini membuatnya semakin terkejut Cara ini sungguh aneh Terlebih lagi, ini hanyalah tepian dunia dao ekstrim Semua binatang iblis ini memiliki kekuatan seperti orang suci Jika seseorang menyelaminya lebih dalam, orang akan melihat betapa mengerikannya binatang iblis itu Mungkin ada banyak binatang iblis setingkat leluhur suci Kalau mereka muncul berkelompok, kemungkinan besar dia akan otomatis lari Meskipun demikian, ia masih memperoleh beberapa keuntungan karena ada sesuatu yang diinginkannya di pegunungan ini Kristal dao besar Ayo, bawa aku ke sana Lin Suan duduk di atas macan tutul Macan tutul membawanya untuk mencari Macan tutul itu berubah menjadi sambaran petir dan sangat cepat Mereka berjalan melewati hutan pegunungan Tidak lama kemudian, Lin Suan mendengar suara pertempuran di depan Terdengar suara yang menggelegar Cahaya dao yang mengejutkan itu sangat menakutkan saat menembus langit dan bumi Jelaslah ada yang berkelahi Orang lain menggunakan hukum air yang sangat mengerikan Gelombang dahsyat menyapu ke segala arah Mereka adalah dua leluhur yang suci Seorang pria muda dan seorang pria tua Jelaslah bahwa yang seorang adalah seorang jenius dan yang lainnya adalah seorang ahli dari generasi yang lebih tua Lin Suan tidak mengenal kedua orang ini Bagaimanapun, peserta kompetisi kali ini adalah dunia dengan miliaran bintang Tidak mungkin bagi Lin Suan untuk mengenal keduanya Orang yang menggunakan gelombang mengerikan itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan baju sirah laut Dia berdiri di laut, menunggangi angin dan ombak dengan kekuatan tak terbatas Dia tertawa terbahak-bahak Anak muda, kau ingin bersaing denganku Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri Tiga ribu air lemahku dapat menyapu segalanya Saat aku menjelajah dunia saat itu, kakekmu bahkan belum lahir Di sisi berlawanan, seorang pria dikelilingi oleh cahaya pedang dengan kekuatan yang mengguncang bumi Ekspresinya serius Orang tua, kamu sudah tua Ini dunia yang dimiliki kau muda Dia menebas dengan pedangnya Dan kekuatannya tak tertandingi keagungannya dengan aura yang sangat mengerikan Itu membuat jiwa seseorang bergetar Pertarungan antara keduanya sungguh menggemparkan Namun, pada akhirnya, lelaki tua itu lebih terampil Dia menggunakan tiga ribu air lemah untuk melukai sabar sein muda Sang santo pedang memuntahkan darah dan terbang mundur Ia merobek kekosongan dan menghilang Huff, anak muda takkan sanggup melakukannya Dewa suci Ruoshui mencibir dan melangkah maju Ada kristal seukuran kepalan tangan di sana Itu adalah kristal dao besar dengan aura dao yang ekstrim di atasnya Ia terbentuk di dunia dao ekstrim dan mengandung kekuatan misterius dao agung Itu bisa memperbaiki hukum mereka Mungkin, mereka bahkan bisa merasakan jejak kekuatan yang melampaui alam suci Dewa suci Ruoshui tertawa terbahak-bahak dan meraih ke depan Namun, pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil Tubuhnya bergoyang dan dia menghindar Di tempat di awalnya berdiri, pedang ki membelah langit Siapa ini? Dewa suci Ruoshui meraung marah Tatapan matanya dingin Dia menamparkan dengan telapak tangannya Itu seperti lautan kematian yang merobek hutan di belakangnya Pemuda lainnya Beraninya kau menyerangku secara diam-diam Kau mau mati Patahkan lenganmu dan menghilanglah dari hadapanku Aku akan mengampuni nyawamu Orang tua itu berteriak dengan dingin Orang yang bergegas itu tentu saja Lin Suan Dia duduk di atas macan tutul dan menyipitkan matanya Dia mengabaikan lelaki tua itu dan menatap batu di depannya Apakah ini kristal dao agung? Itu memang misterius Aku bisa merasakan bahwa itu sangat berguna bagi hukum-hukumku Lin Suan melambaikan tangannya Pedangki melesat keluar dan menyapu ke arah kristal dao besar di depannya Dia ingin membungkusnya Kau sedang merayu kematian Dewa suci Ruoshui meraung marah Beraninya kau merampas sesuatu yang aku inginkan Baru saja, ada seorang pemuda yang mengira dirinya adalah anak ajaib Dia tidak menganggapku serius Tetapi pada akhirnya, dia mudah terluka olehku Saya tidak membunuhnya karena saya sedang dalam suasana hati yang baik Namun, nak, kau telah membuatku marah Aku memutuskan untuk mengirimmu ke neraka hari ini Dewa suci Ruoshui berbalik Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan Lin Suan memiliki ekspresi aneh Kamu tidak mengenalku Sepertinya kau bukan penguasa suci planet Kaisar tersembunyi Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah Jika orang-orang di planet Kaisar tersembunyi tidak dapat melihatnya Dia akan segera melarikan diri Dewa suci Ruoshui mendengus dingin Apakah kamu sangat terkenal? Saya tidak perlu mengenal seseorang yang akan meninggal 5350 3000 air lemah berubah wujud menjadi telapak tangan yang menakutkan Menutupi langit dan menutupi bumi Sebelumnya, serangan inilah yang mengalahkan pedang suci muda Sekarang, Tuan Suci Ruoshui ingin menggunakan jurus ini untuk menyerang Lin Suan Menghadapi serangan yang begitu mengerikan Lin Suan tidak menghindar sama sekali Dia melangkah maju, dan api ilahi sembilan matahari di tubuhnya menyapu keluar Ada beberapa ilusi matahari di sekelilingnya, dan api yang mengerikan membakar segalanya Tetesan air di dekatnya semuanya terbakar, menguap menjadi awan dan menyebar ke segala arah Bagaimana itu mungkin? Penatuaru Ruoshui tercengang Apakah serangannya menghilang sebelum mencapai lawannya? Api macam apa itu? Mengerikan sekali Lin Suan menatapnya dan menggelengkan kepalanya sedikit Inikah kekuatanmu? Terlalu lemah Sambil berbicara, dia menggunakan jarinya seperti pedang dan mengayunkannya Teknik pedang Asura membunuh dalam satu gerakan Air laut di sekitar Holy Lord Ruoshui terbelah Dahinya terbelah, dan dia terjatuh terlentang Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian Darah suci mewarnai sembilan langit menjadi merah Suatu jiwa melarikan diri dalam ketakutan dan terbang kekejauhan Namun, pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa ada kekuatan yang sangat menakutkan di sekelilingnya Kekuatan reinkarnasi Sebuah mata melayang di atas kepalanya, menyebabkan jiwanya berlutut di tanah karena ketakutan Berhenti, aku tidak menginginkan Dao Crystal lagi Tolong biarkan aku pergi Dia benar-benar takut, dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu kuat Dia tidak punya kekuatan untuk melawan di depannya Apakah dia benar-benar hanya seorang pemuda? Tuan suci Ruoshui tidak dapat mempercayainya Lin Xuan mendengus dingin, dia terus menggunakan rinegannya, dan api reinkarnasi pun jatuh Itu menyebabkan jiwa pihak lain menghilang Holy Lord Ruoshui meninggal, hingga kematiannya, dia tidak percaya bahwa dia akan dibunuh dengan mudah Dia menyimpan cincin penyimpanan pihak lainnya Lin Xuan melambaikan tangannya dan meraih kristal Dao Merasakan kekuatan misterius itu, Lin Xuan mulai memahaminya Orang-orang di luar masih menunggu Tiba-tiba terdengar suara gemuruh Sialan! Yang lainnya menoleh Apakah mereka dari kuil suci Ruoshui? Apa yang terjadi pada mereka? Wajah orang-orang dari balai suci Ruoshui berubah jelek Tablet biok jiwa di tangan mereka retak, menandakan salah satu tetua mereka telah tumbang Sialan! Sudah berapa lama dia masuk, dan dia sudah jatuh Siapa yang melakukannya? Jangan biarkan aku mengetahui siapa dirimu Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi Di dunia Dao ekstrim, Lin Xuan melanjutkan perjalanannya Sesampainya di tepi hutan, macan tutul itu berjongkok, tidak berani berjalan lebih jauh Tampaknya ada semacam kekuatan yang membuatnya takut Lin Xuan juga menghela nafas Meskipun dia telah menggunakan jiwanya untuk mengendalikan pihak lain, ini masih dunia Dao ekstrim Kekuatan Dao ekstrim memengaruhi pihak lain Lin Xuan melambaikan tangannya, lupakan saja, kamu bisa kembali Dia telah membuka segel jiwa pihak lainnya Macan tutul itu bersujud di tanah dan bersujud tiga kali dengan penuh hormat Kemudian, ia berbalik dan memasuki hutan lagi, lalu menghilang Lin Xuan, di sisi lain, melayang ke udara dan terbang ke kejauhan Saat dia terbang, dia memahami kristal Dao agung Aura di sana memang mengerikan Aura itu bisa meningkatkan hukumnya Lin Xuan merasakan bahwa hukum pedangnya tampaknya menjadi lebih tajam dari sebelumnya Lebih jauh lagi, hukum Yin Dan yang bahkan lebih misterius dan luas Satu potong kristal Dao besar tidaklah cukup Lin Xuan menguasai terlalu banyak kemampuan ilahi Ia masih memiliki fisik dan rinegan yang perlu ditingkatkan Dia merasa harus mengumpulkan kristal Dao besar lagi Setelah terbang seperti ini selama sehari, Lin Xuan berhenti Ini karena dia menemukan lautan di depannya Laut ini memotong jalan Ada cukup banyak sosok di tepi laut, berdiri di sana dan menatap ke arah laut di depan Mereka menggertakkan gigi karena marah Sialan, laut ini terlalu menakutkan Setelah aku masuk, aku merasa semua hukum seakan menghilang Aku akan jatuh ke laut Memang benar, sebelumnya, ada beberapa orang yang melihat laut dan sosok mereka berkelebat Ingin segera datang Namun mereka baru saja terbang setengah jalan ketika jatuh ke laut Lalu menghilang, dan tidak pernah muncul lagi Orang lain merasakan kulit kepala mereka geli Mereka telah mencoba sebelumnya Tidak peduli kemampuan ilahi apapun yang mereka gunakan Tampaknya tidak dapat menyeberang Pada saat ini, seorang wanita berjalan keluar dari tepi laut Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok Dia langsung merobek celah besar di kehampaan Orang-orang di sekitarnya tercengang Wanita ini tampak lemah, tetapi kekuatannya terlalu mengerikan Wanita itu sangat gembira Dia langsung terbang ke celah spasial, ingin pergi Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah Karena dia menemukan bahwa meskipun dia memasuki celah spasial Dia masih merasakan kekuatannya menghilang Rasanya seperti dia akan jatuh ke laut Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur Mengandalkan kekuatan fisiknya, dia mundur dengan paksa Ekspresinya menjadi sangat buruk Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah semuanya akan dihentikan di sini? Eh, apakah kamu dari keluarga Ye? Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Wanita di depan tiba-tiba menoles setelah mendengar ini Pada saat berikutnya, dia sangat gembira Lin Gongzi, itu kamu Yerou benar-benar sangat senang Dia sangat jelas tentang kekuatan Lin Xuan Orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening Mereka tahu keluarga Ye, keluarga Kaisar Agung Namun siapakah laki-laki yang bergegas menghampiri itu? Dia benar-benar membuat para jenius keluarga Ye begitu bahagia Mungkinkah dia seorang ahli? Orang-orang ini datang dari seluruh penjuru alam semesta Mereka hanya pernah mendengar nama Lin Xuan Tetapi tidak banyak yang benar-benar pernah melihatnya Jadi pada saat itu, mereka tidak mengenalinya Lin Xuan menganggup pada Yerou lalu berkata Mengapa kamu tidak pergi ke sana? Yerou berkata kepada Lin Gongzi Laut ini terlalu aneh Begitu berada di atasnya, semua hukum akan lenyap Dan orang-orang akan jatuh ke laut Sebelumnya, dua orang jenius teratas sudah terjatuh dan tidak pernah keluar lagi Aneh sekali Lin Xuan mengerutkan kening Dia melambaikan tangannya Dan pedangki membentuk lon dan terbang ke depan Begitu sampai di atas laut Ia langsung tenggelam ke dalam sungai Lin Xuan menyipitkan matanya Orang-orang di sekitarnya juga menggelengkan kepala dan mendesah Mereka awalnya mengira orang yang datang adalah seorang ahli Tetapi sekarang tampaknya dia tidak bisa melakukannya Pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa Mereka tidak punya banyak harapan Lin Gongzi Apakah Anda punya ide? Yerou bertanya Lin Xuan membuka Rinnegan kanannya dan melihat ke depan Dia menemukan bahwa ada kekuatan yang sangat misterius di laut Kekuatan ini dapat membuat hukum menghilang Ini juga alasan mengapa para sage tidak dapat lolos Sungguh misterius Ini adalah pertama kalinya Lin Xuan melihat kekuatan semacam ini Seperti yang diharapkan dari dunia Dow Extreme Dia tidak tahu senjata Dow Extreme mana yang menciptakan kekuatan ini Namun, melalui Rinnegan Lin Xuan Dia dapat melihat bahwa ini tampaknya adalah kekuatan sebuah arai Peri, ku rasa kau tidak perlu berharap Dia tidak bisa lulus sama sekali Seorang pria di sebelahnya berkata dengan dingin Orang lain juga berkata Mengapa kita tidak bekerja sama? Mungkin kita punya kesempatan Keduanya menatap Yerou dan sudut mulut mereka terangkat Memperlihatkan senyum menawan Yerou adalah putri kebanggaan keluarga Kaisar Agung Jika mereka bisa berjalan bersamanya Maka mereka akan bisa mendapatkan sumber daya dari keluarga Kaisar Agung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!